Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan Sebut saja namanya Abu Gosok Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan Sang Permaisuri Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit Yang ditugaskan mengawal Sang Permaisuri kemanapun Sang Permaisuri itu pergi Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya Karena seringnya bertemu, maka timbulah rasa cinta pada diri Abu Gosok Ia sadar, ia tak mungkin menjelin asmara dengan Sang Permaisuri Apalagi menjadikannya seorang istri Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh pegidah raja Namun demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan Sang Permaisuri Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas Ia beranggapan bahwa Abu Nawas lah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas Mengenai hasratnya kepada Sang Permaisuri Ia berharap Abu Nawas mau membantunya Kamu sudah gila ya, kalau ketahuan kamu bisa dihukum mati oleh pegidah raja Tutur Abu Nawas Iya, saya tahu, dan saya juga tidak ada niatan menjelin asmara Mana mungkin Sang Permaisuri mau denganku Saya hanya ingin mencium tangannya, hanya itu saja keinginanku Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas Kata Abu Gosok merayu Sejenak Abu Nawas terdiam, kemudian ia berkata Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih Ucap Abu Nawas mewanti-wanti Iya, iya, saya janji Abu Nawas Balas Abu Gosok Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang Pinta Abu Nawas Oh iya, nanti dong Abu Nawas Kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu Ujar Abu Gosok Keduanya pun sepakat Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok Besok, kamu taburkan serbuk ini pada tahan permaisuri Dan untuk selanjutnya, biar aku yang mengurus Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan Pesan Abu Nawas Dan keesokan harinya seperti biasa Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri Sesuai dengan arahan Abu Nawas Ketika sang permaisuri sedang lengah Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal Hampir seluruh tabib didatangkan Namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas Mungkin Abu Nawas tahu solusinya Pikir Baginda Raja Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya Kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada keperluan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya Kata Baginda Raja menjelaskan Oh begitu Ijinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri Binta Abu Nawas Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda Segera menyondorkan tangannya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya Setelah beberapa menit kemudian Abu Nawas berkata Paduka, gatel yang dialami sang permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok Sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatel pada tangan permaisuri Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat Supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatel Kata Abu Nawas menjelaskan Lalu dipanggilah prajurit yang bernama Abu Gosok Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri Abu Gosok menjilatinya beberapa lama Sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatel Dan benar saja Tidak lama kemudian Sakit gatel yang diderita sang permaisuri hilang seketika Sang permaisuri pun merasa senang Apalagi Abu Gosok Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud Keesokan harinya Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok Namun Abu Gosok menolaknya Ia malah tertawa meledek Abu Nawas Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membojorkan masalah ini kepada siapapun Kalau sampai Abu Nawas membojorkannya Bisa-bisa Abu Nawas juga ikuti hukum mati Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok Dalam hati ia berkata Tunggu saja kau Abu Gosok Aku akan membuatmu kapok Berani-beraninya kau mempermainkan aku Abu Nawas pun memulai aksinya Dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja Ia lalu menaburkan serbu gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang Beberapa jam kemudian Terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar Abu Gosok cepat kemari Pantatku gatal sekali Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja Termasuk Abu Gosok itu sendiri Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja Dengan muka pucat pasi Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan Apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Ada-ada saja tingkah Abu Nawas Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim Ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Bagdad Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana Langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya Wahai Tuan Syekh Sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh Pinta Abu Nawas Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun Menyanggupi permintaan Abu Nawas Baiklah Insya Allah besok aku akan ke rumahmu Balas orang alim tersebut Dan singkat cerita Pada keesokan harinya Ia mendatangi rumah Abu Nawas Dengan didampingi Baginda Raja Beserta para menteri istana Assalamualaikum Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya Akan tetapi masih saja belum ada jawaban Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu Kurang hajar Abu Nawas Dia berani mengerjai orang alim Pikir Baginda Raja Barulah setelah ucapan salam yang ketiga Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut Dengan memeluk dan mencium tangannya Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas Langsung menghardiknya Kamu kurang hajar Abu Nawas Kalau becah anda jangan keterlaluan Aku tahu Sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam Tapi kamu tidak segera membukakan pintu Bentak Baginda Raja Saya tidak becah anda Pak Dukah Jawab Abu Nawas Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya Aldi Baginda Raja Begini Pak Dukah yang mulia Bukankah salam adalah suatu doa Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai tiga kali Dengan begitu saya didoakan bukan hanya sekali Tapi sampai tiga kali Apalagi yang memberi salam adalah orang alim Ujar Abu Nawas Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut Pintar juga otak Abu Nawas Dia didoakan orang alim sampai tiga kali Kamu sungguh beruntung Abu Nawas Pikir Baginda Raja Sementara orang alim yang bersama mereka Hanya tersenyum penuh kesejukan Lalu beliau pun memanjatkan doa Agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Dikisahkan Abu Jahil dan kedua temannya Hendak melakukan suatu pengembaraan Sebenarnya Abu Jahil mengajak Abu Nawas Untuk ikut serta bersamanya Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja Ia pun terpaksa tidak jadi ikut Singkat cerita Berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan Setelah menumpuh perjalanan lumayan jauh Sampailah mereka di sebuah negeri Dimana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh seorang raja yang bengis Saat mereka baru memasuki gerbal kota Tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya Siapa kalian? Dari mana kalian? Tanya sang prajurit Kami dari negeri Bagdad Begitu mengetahui bukan penduduk asli Mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya Oh kalian dari negeri Bagdad Lalu untuk apa datang kemari? Atau jangan-jangan kalian mata-mata Bentak sang raja Amput tuan raja Kami ini hanyalah rakyat biasa Jawab Abu Jahil Awalnya seraja tak percaya begitu saja Tapi setelah mengintrogasinya cukup lama Akhirnya raja pun percaya Baiklah Karena kalian adalah seorang tamu Maka kami akan melayani kalian Kalian dipersilahkan menginap selama tiga hari Tapi sebelumnya Kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan Kata sang raja Aturan? Aturan apa tuan raja? Tanya mereka Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan Dan keluar melalui pintu belakang Di dalam gudang tersebut banyak terdapat tikus Nah apabila ada yang sampai menginjaknya Maka selama menginap disini Akan ditempatkan di kamar yang kotor Dan akan dilayani oleh wanita jelek dan corok Namun apabila berhasil tidak menginjaknya Akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi Dan akan dilayani oleh wanita yang cantik Jelas sang raja Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya Saat ia memasuki gudang Nasib sial dialaminya Ia menginjak tikus sampai mati Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini Ditempatkan di kamar yang kotor Dan ditemani wanita jelek dan corok Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua Ia melakukan sebuah kesalahan Karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor Dan ditemani wanita jelek dan corok Dan kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang Tak ada satupun tikus yang diinjaknya Abu Jahil pun merasa sangat bahagia Kemudian dia diantar menuju kamar yang megah dan wangi Di situ ia juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemani Abu Jahil lalu menghampirinya Apa yang telah aku lakukan Sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita cantik seperti kamu Kata Abu Jahil penuh kegirangan Wanita itu pun membalas Aku sih tak tahu tentangmu Tapi aku mengalami nasib yang sial Abu Jahil pun terkejut dan bertanya Memangnya apa yang membuatmu sial Wanita cantik itu pun kembali membalas Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus Spontan Abu Jahil menggeringitkan dahinya Seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak melambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Tidak seperti biasa Pada hari itu Baginda Harun al-Rashid Tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat jelata Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana Tanpa sepengletahuan siapapun Agar lebih leluasa bergerak Baginda ingin berusukan secara rahasia Tanpa gembar-gembor Karena ini bukan pecitraan Dan bukan masa kampanye Setelah yakin tak akan ada seorang pun yang mengenalinya Baginda pun mulai keluar istana Dengan pakaian yang amat sederhana Layaknya seperti rakyat jelata Di sebuah perkampungan Beliau melihat beberapa orang berkumpul Setelah Baginda mendekat Ternyata seorang ulama sedang menyampaikan Kuliah tentang alam baza Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ Ia bertanya kepada ulama itu Wahai seh Kami menyaksikan dan mengetahui orang kafir meninggal Dan kami melintik kuburnya Tetapi kami tidak mendengar itu Mereka berteriak Kami juga tidak melihat penyiksaan-penyiksaan Yang katanya sedang dialaminya Itu sebagaimana caranya membenarkan sesuatu Yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata Ulama itu berpikir sejenak Kemudian ia berkata Ketahuilah untuk mengetahui yang demikian itu Harus dengan indera yang lain Kamu ingat dengan orang yang sedang tidur Orang yang sedang tidur itu Kadang-kadang bermimpi dalam tidurnya digigit ular Diganggu dan sebagainya Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu Bahkan memekik dan keringat bercucuran pada geninya Ia merasakan hal semacam itu Seperti ketika tidak tidur Sedangkan kau yang duduk di dekatnya Menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa Padahal apa yang dilihat serta dialaminya Adalah dikelilingi ular-ular Nah, maka jika masalah mimpi yang remeh temeh saja Sudah tidak mampu mata lahir melihatnya Mungkinkah kau bisa melihat apa yang terjadi di alam Barzah? Mendengar penjelasan ulama itu Membuat Baginda Raja terkesan Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat Dikatakan bahwa di surga Tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu Termasuk benda-benda Salah satu benda-benda itu adalah Mahkota yang amat luar biasa indahnya Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga Karena barang-barang itu tercipta dari cahaya Saking indahnya, maka satu mahkota itu jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya Baginda pun makin terkesan Beliau pun pulang kembali ke istana Baginda sudah tak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas Maka dipanggilah si cerdik itu Setelah Abu Nawas menghandap Baginda Raja pun bertitah Aku menginginkan kau sekarang juga berangkat ke surga Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga Yang katanya tercipta dari cahaya Kamu sanggup Abu Nawas? Sanggup paduka yang mulia Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu Tetapi paduka juga harus menyanggupi satu syarat yang akan hamba ajukan Sebutkan saja syarat itu, Abu Nawas Kata Baginda Raja Hamba mohon paduka menyediakan pintunya Agar hamba bisa memasukinya Pintu? Pintu apa? Tanya Baginda Raja belum mengerti Ya, pintu alam akhirat paduka Jawab Abu Nawas Loh, memangnya apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin tahu Ya, kiamat dong paduka Jawab Abu Nawas Gini paduka Masing-masing alam itu kan mempunyai pintu Pintu alam dunia adalah liang peranakan Pintu alam barzah adalah kematian Dan kalau pintu alam akhirat Ya, kiamat Surga kan berada di alam akhirat Bila paduka masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga Ya, maka dunia harus kiamat dulu dong Jelas Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda Raja terdiam Di salah-salah kebingungan Baginda Raja Abu Nawas bertanya lagi Gimana? Paduka masih menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tak menjawab Beliau diam seribu bahasa Sejenak kemudian Abu Nawas pun memohon diri Karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Suatu hari Khalifah Harun Arasid bertanya kepada Abu Nawas Dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas Kenapa ya? Matahari itu hilang di malam hari Abu Nawas dengan wajah serius pun menjawab Oh Khalifah Sebenarnya malam itu matahari masih ada Cuma dia itu malum halu Kita itu hanya perlu mencari dengan cermat Nah hanti juga pasti ketemu Khalifah pun tersenyum heran Lalu bagaimana caranya Abu Nawas Mencari matahari di malam hari Abu Nawas sambil tersenyum konyol Menjawab Ya begini paduka Kita itu tinggal tunggu saja sampai pagi Dan pasti matahari akan muncul lagi Dia kan suka main petak kumpet Semacam main sembunyi-sembunyi gitu Jadi jangan khawatir paduka Nanti dia pasti akan keluar sendiri Khalifah Raja Harun Arasid pun tertawa terbahak-bahak Mendengar jawaban konyol Abu Nawas Meskipun jawabannya tak masuk akal Tapi senyum dan tawa yang dihadirkan Abu Nawas Selalu mampu membuat suasana menjadi ceria Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad Ada seorang penjahit yang sangat profesional Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad Dengan harga yang mahal Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya Tentunya dengan bayaran yang tinggi Dari hasil usahanya inilah Si penjahit kini menjadi orang kaya Dan suatu hari Seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata Tuan, anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan anda Lalu, mengapa anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah si penjual daging di desa Yang tak punya banyak uang Tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin Dan lihatlah juga penjual sayur Meskipun dia bukan orang kaya Tapi tiap hari dia bersedekah Membagikan degangannya kepada fakir miskin Mendengar ucapan orang tersebut Si penjahit tidak menanggapi Dan hanya tersenyum Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan Si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat Bahwa penjahit yang kaya raya Mempunyai sifat bakhil dan pelit Sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya Beberapa bulan setelah kejadian itu Si penjahit pun jatuh sakit Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa Yang peduli dan membantunya Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya Akhirnya beberapa hari kemudian Si penjahit pun meninggal dunia Dan prosesi pemakamannya Hanya dihadiri segelintir orang Yaitu kerah berdekatnya sendiri Setelah kematian si penjahit Penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis Kepada penduduk desa Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging Penjual daging itu berkata Bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin Membeli daging darinya Dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin Setelah si penjahit meninggal Maka berhenti pula sedekah darinya Mendengar hal ini orang-orang desa sangat menyesal Karena telah berperasangat buruk kepada si penjahit Begitu pula dengan si penjual sayur Dia yang tadi jauh sedekah setiap hari Ini berhenti memberikan sedekahnya Saat orang-orang bertanya kepadanya Si tepang sayur menjawab Bahwa uang yang ia sedekahkan Adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit Tanya mereka dengan nada kecewa Begini si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian Tapi karena dia sudah meninggal Ya maka aku berani memberitahukannya Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah Mendengar tuturan dari tukang sayur Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan gikil Ternyata adalah seorang yang sangat bermawan Dari kisah ini memberi kita pelajaran Bahwasannya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya Yang kita tidak mengetahuinya Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah bareng hilang seorang muslim Dimanapun ia menemukannya Maka dia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Yang berlalami Digisahkan Kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas Sedang mengalami kesusahan Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan Untuk menafkai keluarganya Maka pergilah Abu Nawas ke pasar Beberapa pokok sudah ia datangi Hendak melamar pekerjaan Namun tak satupun yang berminat Menggunakan jasa tenaganya Maaf Abu Nawas Tokok kami juga sedang sepi Jadi kami tak mampu untuk membayarmu Ucap salah satu pemilik toko Hingga waktu menjelang sial Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan Dengan perasaan kecewa Abu Nawas memutuskan balik ke rumah Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi Tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu Karena penasaran Abu Nawas membukuh dan mengambilnya Ah ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan Gerutu Abu Nawas kecewa Meskipun begitu Ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah Saat ia melewati toko barat antik Ia ditegur oleh si pemilik toko Yang kebetulan adalah sahabatnya Eh Abu Nawas dari mana? Mampirlah kemari Dintanya Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu Ia lalu dipersilahkan duduk Dan diajaknya minum secanggir teh hangat Ini nih dari pagi aku mencari pekerjaan Tapi belum juga aku dapatkan Ucap Abu Nawas membuka obrolan Ya mau gimana lagi Abu Nawas Kondisi pasar memang sedang lesu Kamu sendiri lihat kan Toko saya terlihat sepi Balas sahabatnya Oh iya Tadi aku menemukan koin Tapi kondisinya sudah penyok dan karatan Kalau kamu berminat Ini ambil saja Kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya Sahabatnya itu tampak serius Mengamati koin pemberian Abu Nawas Wah ini kan koin barat antik Abu Nawas Banyak yang mencarinya Kemarin saja Ada saudagar kaya datang kemari Ia hendak membeli koin seperti ini Begini saja Abu Nawas Kamu sedang butuh uang kan Nah sebagai imbelannya Aku kasih kamu uang 300 dinar Ucap sahabatnya Yang bener Kamu serius nih? Tanya Abu Nawas kaget Ya iyalah Abu Nawas Aku serius Balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar Setelah menerima uang tersebut Abu Nawas buru-buru pamit pulang Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya Di telah jalan Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut Untuk dijadikan hidangan Tapi sayangnya uang yang ia punya hanya 300 dinar Kamu berminat membeli kambing ini? Tanya orang tersebut Iya tapi uangku cuma 300 dinar Jawab Abu Nawas Ya sudah gak apa-apa Aku memang hendak menjualnya 300 dinar Balas orang tersebut Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang Dengan membawa seekor kambing Dan lagi-lagi Ketika ia melewati rumah saudagar kaya Abu Nawas dipanggilnya Ya Abu Nawas Sini aku beli kambingmu Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga Ucap saudagar kaya Boleh saja Tapi harganya 1000 dinar Jawab Abu Nawas asal-asalan Tanpa diduga Saudagar kaya tersebut menyetujuinya Ya sini Aku bayar Kata saudagar kaya Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya Sebab ia mendapatkan untung 700 dinar Maka pulanglah Abu Nawas Dengan membawa uang 1000 dinar Sialnya Saat ia hendak masuk rumah Abu Nawas dihadang sekawanan perampok Salah satu dari mereka mengacukan pisau belah tiga arah Abu Nawas Berikan uangmu Atau aku akan membunuhmu Ancam si perampok Dengan tubuh gemetahan Dan Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela Langsung keluar dan berteriak Weh apa yang kalian lakukan Mendengar teriakan tersebut Perampok itu langsung kabur tunggang langgar Apa yang terjadi Engkau baik-baik saja kan Apa yang diambil oleh perampok itu Tanya sang istri Tak ingin membuat istrinya marah Abu Nawas mengangkat bakunya dan bergata Oh bukan apa-apa Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya Di dalam rumah Abu Nawas duduk termenuh Ia merata apa kejadian yang barusan menimpanya Mungkin uang tadi bukan rezekiku Batin Abu Nawas menghibur diri Dan tak berselang lama Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang Abu Nawas berenjak dari tempat duduk Dan membukakan pintu Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya Yang mempunyai toko barang-barang antik Abu Nawas Ada kabar gembira untukmu Koin yang kamu temukan Ternyata laku sampai 10 ribu dinar Dan aku pikir Akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu Kata sahabatnya Nah tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar Dan ini sisanya 4.700 dinar Silahkan diterima Ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya Alhamdulillah Terima kasih kawan Balas Abu Nawas Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran Bahwasannya kesabaran hati saat menerima musibah Pasti akan berbuah kemanisan Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini Ia gemar berburu di hutan seperti dirinya Suatu hari Di sela-sela waktu santai Baginda Raja Ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja Alhamdulillah Paduka Semua pekerjaan masih bisa saya atasi Jawab hakim istana Bagus Tapi Awas ya Jangan main-main dengan jabatanmu Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan Saya bukan hanya akan memecatmu Tapi juga akan memenjarakanmu Ancam Baginda Raja Tenang Paduka Jangan khawatir Saya ini bukan tipe orang yang suka disokok Malah saya justru membenci perbuatan itu Saya ini sudah kaya Paduka Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri Kejian saya sebagai hakim Sepenuhnya saya sumbankan untuk fakir miskin Ujar Sang Hakim Baiklah Saya percaya padamu Oh iya Saya dengar katanya kamu gemar berbunuh di hutan ya Bagaimana kalau besok kita berbunuh bersama-sama Ajak Baginda Raja Wah dengan serang hati Paduka Saya terima ajakan Paduka Balas hakim istana tersebut Baiklah Besok kita berangkat Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas Timpal Baginda Raja Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya Langsung menerima ajakan Baginda Raja Dengan begitu ia bisa menghindari omelan sang istri Dan singkat cerita Abu Nawas, hakim istana dan Baginda Raja Pergi meninggalkan istana Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan Abu Nawas, apakah kamu punya saran Hutan mana yang akan kita tuju Tanya Baginda Raja Ada Paduka Hutan di seberang lautan Di sana banyak hewan kijang Tapi Paduka Hutan tersebut terkenal alker Jawab Abu Nawas Ah kamu Sama setan aja masih takut Ayo kita kesana Balas Baginda Raja Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal agar Saat akan memasuki hutan tersebut Abu Nawas mulai merasakan aura mistis Paduka Apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya Tanya Abu Nawas Tenang Abu Nawas Saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman Keluar masuk ke dalam hutan Jawab Baginda Raja Tidak berapa lama Tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka Baginda Raja dan hakim istana Langsung mencabut anak panah Dan membidiknya Tapi sayang Bidikan mereka meleset Sehingga membuat kijang tersebut Berlari ke tengah hutan Ayo kita kejar Teriak Baginda Raja Mereka pun mengikuti Arah larinya kijang Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan Tiba-tiba muncul seekor harimau Melihat ada mangsa di depannya Harimau itu langsung mengejarnya Baginda Raja dan Abu Nawas Serta hakim istana Seponton tabur Menghindari kejaran harimau Setelah beberapa lama kemudian Akhirnya mereka bertiga pun selamat Namun mereka dihadapkan Dengan permasalahan yang baru Pasalnya mereka tidak tahu arah Mereka bertiga tersesat Di tengah hutan yang angker Baik Baginda Raja Hakim istana dan Abu Nawas Mereka tak tahu Harus minta tolong kepada siapa Apalagi langit sudah terlihat gelap Di tengah situasi yang genting Tiba-tiba entah datangnya dari mana Muncul kakek tua misterius Yang berpakaian serba putih Wahai kalian Kenapa kalian sampai ke tempat ini Taukah kalian Kalau tempat ini sangat berbahaya Tanya kakek tua tersebut Kami ini tersesat kek Apakah kakek bisa membantu kami Kata Baginda Raja Aku bisa membantu kalian Tapi masing-masing kalian Hanya dibatasi satu permintaan Balas kakek tua itu Kemudian Baginda Raja Mengungkapkan keinginannya Begini kek Saya ingin pulang ke istana Saya ini adalah raja Saya tak ingin kehilangan istana saya Pinta Baginda Raja Baiklah Keinginanmu saya kabulkan Jawab kakek tua itu Sepertika Baginda Raja Langsung menghilang Ia kini sudah berada di istananya Duduk di singgah sana Bersama sang permaisuri Alhamdulillah Akhirnya aku bisa kembali Berada di sini Ucap Baginda Raja Sekarang giliranmu Apa permintaanmu Tanya kakek tua tersebut Kepada Hakim Istana Saya ini adalah Hakim Istana Yang kaya raya Saya ingin pulang ke rumah saya Yang megah Saya tak mau kehilangan Harta kekayaanku Saya ingin secepatnya Berkumpul dengan istri Dan anak-anakku Kata Hakim Istana Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab kakek tua Seketika Hakim Istana Langsung menghilang Ia kini berada di rumah Megahnya berkumpul Dengan istri Dan anak-anaknya Kini tinggallah Abu Nawas Seorang diri Di dalam hutan Sekarang giliranmu Apa permintaanmu Tanya kakek tua Kepada Abu Nawas Kalau saya ini Orang miskin ke Rumah saya kecil Dan tak ada harta Yang berharga Di rumah Saya juga sedang Cek cop sama istri Saya tidak tahan Dengan omelannya Hal inilah Yang membuat saya Tidak betah di rumah Jadi Saya minta Supaya Baginda Raja Dan Hakim Istana Dikembalikan kesini Untuk menemaniku Binta Abu Nawas Seketika Permintaan Abu Nawas Terkabul Baginda Raja Dan Hakim Istana Tiba-tiba Kembali berada Di sampingnya Hakim Istana Dan Baginda Raja Terkejut Dengan kejadian ini Ini kenapa Kami kembali Berada disini Tanya Baginda Raja Dan Hakim Istana Nah Kalau itu Atas permintaan Kawanmu ini Katanya Dia sedang Tidak betah Di rumah Dia ingin Kalian berdua Menemaninya disini Jawab Kakek tua itu Abu Nawas Kamu kurang Lajar Teriak Hakim Istana Dan Baginda Raja Sementara Kakek tua Misterius itu Telah sumbang Kehilang Dari hadapan mereka Terlepas Apakah cerita ini Adalah cerita Fiksi Atau kenyataan Karena Hikmah Adalah Barang hilang Seorang muslim Dimana Ia menemukannya Maka Ia berhak Mengambilnya Dan Seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga semua kebaikan Terlimpah Kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Di suatu hari yang cerah Di istana Harun Ar-Rashid Abu Nawas Duduk di hadapan Baginda Raja Raja Ada yang bijak Ingin menguji Kecerdasan Abu Nawas Dengan pertanyaan Yang sederhana Mengapa telur Berbentuk bulat Abu Nawas Abu Nawas Yang selalu siap Dengan kelucuan Dan kebijaksanaan Tersenyum Penuh kecerdasan Wahai Baginda Raja Telur berbentuk bulat Itu Sebagai simbol Dari kehidupan Yang utuh Dan sempurna Bentuk bulatnya itu Melambangkan Siklus kehidupan Yang tak terputus Mulai dari awal Membentukan Hingga kelahiran Yang penuh harapan Raja Harun Ar-Rashid Mendengarkan dengan serius Tertarik dengan jawaban Abu Nawas Yang tidak hanya cerdik Tapi juga mengandung Makna yang mendalam Namun Abu Nawas belum selesai Dengan senyum cerdiknya Ia melanjutkan Selain itu Paduka Bentuk bulat pada telur itu Membuatnya mudah digulir Begitu juga dengan kehidupan Kita itu harus fleksibel Dan mampu mengatasi rintangan Dengan keluasan Dan kecerdikan Para hadirin yang hadir di istana pun Tertawa ringan Terhibur oleh Kebijaksanaan Dan kekonyolan Abu Nawas Raja Harun Ar-Rashid Meskipun tersenyum Merasakan Kebijaksanaan Yang tergandung Dalam jawaban Abu Nawas Ia menyimpulkan Bahwa kehidupan itu Seperti telur yang bulat Mengandung keutuhan Keluasan Dan ketahanan Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah Bahwa kehidupan ini Penuh dengan makna Yang mendalak Tersembunyi Di balik kesederhanaan Bentuk bulat telur itu Mengajarkan kepada kita Untuk menghargai kehidupan Dalam semua siklusnya Sambil tetap Menjaga keluasan Dan kebijaksanaan Dalam menghadapi Setiap tantangan Abu Nawas Mengingatkan kita Bahwa pelajaran hidup Dapat ditemukan Dalam hal-hal Sehari-hari Yang tampaknya sederhana Asalkan Kita mau melihatnya Dengan hati yang terbuka Terlepas apakah cerita ini Adalah cerita fiksi Atau kenyataan Karena hikmah Adalah barang hilang Seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak Mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbala Alamin Pada suatu ketika Kerajaan Raja Harun Arasin Dipenuhi oleh Kehadiran Semua menteri Dan para ilmuwan Mereka Sedang membahas Tentang kejadian-kejadian Aneh Yang terjadi selama ini Dan dalam pertemuan itu Abu Nawas pun Tak ketinggalan Untuk nimbru Ketika dalam waktu istirahat Seorang ilmuwan Tiba-tiba Menghampiri Abu Nawas Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas Dengan penuh keyakinan di ilmuwan itu pun bertanya Abu Nawas Aku punya pertanyaan sulit untukmu Kenapa hidung kita ini ada rambutnya? Abu Nawas sedikit terjengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu Tapi kemudian Tanpa ragu Ia pun tersenyum Dan menjawab dengan penuh kekonyolan Oh ilmuwan yang mulia Rambut di hidung itu adalah Antena dan radar untuk cuaca Coba Jika cuaca sekitar dingin Maka rambut di hidung itu akan berdiri Dan membuat hidung itu menjadi geli Nah itu memberitahu kita Bahwa saatnya untuk minum kopi Para hadirin yang hadir pun tertawa terbak-bak Mendengar jawaban konyol Abu Nawas Meskipun jawabannya tak masuk akal Namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas Selalu membuat suasana lebih cerah Dan beberapa bulan kemudian Kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius Sebuah bencana alam Membuat tanah tidak subur Dan rakyat pun menjadi kelaparan Baginda raja yang telah mencari berbagai macam solusi Dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan Tapi tak ada hasilnya Akhirnya pun meminta bantuan Abu Nawas Untuk menemukan solusinya Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan Wahai paduka yang mulia Sebenarnya tanah ini bukan tidak subur paduka Ia ini hanya kelaparan Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya Coba paduka beri dia sayuran subset yang pagi Miscahnya dia akan menjadi tanah yang subur Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol Namun raja melihat kearifan di balik kata-katanya Dan bersama-sama Mereka memulai program pemulihan tanah Yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan Dan kesejahteraan bagi rakyat Dalam kisah singkat Abu Nawas ini Kita melihat bahwa Kekonyolan bisa menjadi kunci Untuk menyelesaikan masalah yang rumit Abu Nawas Sufi yang cerdik dan penuh umur Mengajarkan bahwa terkadang Jawaban yang tak terpikirkan Dapat menjadi solusi yang brilian Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah Kepada kita semua Amin Digisahkan Suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan Nasihat kepada murid-muridnya Tentang bahayanya Perempuan dan laki-laki Berduaan Yang bukan mukrimnya Karena itu bisa menimbulkan Perbuatan maksiat Sebab manakala Perempuan dan laki-laki berduaan Pihak ketiganya adalah setan Kalian tahu kan Siapa itu setan? Tanya Abu Nawas Tahu Tuhan Guru Setan itu adalah musuh manusia Jawab murid-muridnya Kemudian salah satu muridnya bertanya Tuhan Guru Apakah kita boleh mengukul setan? Dia akan musuh manusia Dengan tersenyum Abu Nawas Menjawab Oh ya boleh Kalian itu boleh mengukul setan Bila perlu pakai tongkat kayu Biar kapok itu setan Jawab Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kedatangan tamu Seorang wanita Dan seorang laki-laki Abu Nawas pun mengajaknya masuk Untuk duduk di ruang tamu Ternyata kedua tamu tersebut Adalah sepasang kekasih Yang akan melangsungkan pernikahan Dan tujuan mereka datang itu Untuk meminta Abu Nawas Supaya hadir di acara pernikahannya Mereka meminta Agar Abu Nawas lah Yang memimpin doa di pernikahannya Oh baiklah Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas Rencananya besok lu Satuan Abu Jawab mereka Ketika mereka sedang serius Membicarakan rencananya Tiba-tiba beberapa anak murid Datang dan menyerang Abu Nawas Mereka memukulnya berkali-kali Dengan menggunakan tongkat kayu Wih apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas Semberi menahan rasa sakit Kami sudah memukul setan Tuan Guru Jawab muridnya serempat Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan Loh bukankah Tadi Tuan Guru bilang Bila ada seorang wanita Dan laki-laki berduaan Maka pihak ketiganya adalah setan Tuan Guru juga bilang kan Katanya kami boleh memukul setan Kalau perlu pakai tongkat kayu Biar kapok Ujar salah satu muridnya Seketika Abu Nawas pun menempuk jidat Dan berkata Haduh Kalian pikir aku ini setan Bukan begitu maksud saya Tuntur Abu Nawas Yang telah menahan rasa sakitnya Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Di istana yang megah Bangginda Raja Harun Arasid Memanggil Abu Nawas Abu Nawas Aku ingin kamu membangun Seribu candi Di sekitar istana ini Aku ingin kehendahan istana kita ini Semakin memukau Ujar Sal Raja Abu Nawas Yang sadar akan beratnya tugas tersebut Tetap tenang Baik Paduka Yang Mulia Hamba akan melaksanakan Perintah Paduka dengan sebaik-baiknya Jawabnya sambil memberikan Senyuman candi Namun Abu Nawas memiliki Rencana tersendiri Ketika tiba waktunya Untuk memulai pembangunan Abu Nawas mendatangi Raja Dengan wajah penuh keceriaan Ampun Paduka Yang Mulia Saya bersedia membangun Seribu candi tersebut Tapi saya mempunyai Satu syarat Paduka Ucapnya Raja yang penasaran Bertanya Memangnya apa syaratnya Abu Nawas Dengan ekspresi serius Abu Nawas pun menjawab Hamba akan membangun Seribu candi ini Hanya jika Hamba diizinkan Menyebutnya Candi kecil Harun al-Rashid Raja yang terkejut pun bertanya Lah Memangnya kenapa Harus diberikan nama itu Abu Nawas pun menjelaskan Dengan cerdik Begini Paduka Alih-alih membangun Seribu candi Megah Abu Nawas Malah membuat Seribu candi Yang sangat kecil Hampir seukuran Korek api Ketika Raja melihat Hasil karya Abu Nawas Ia pun merasa heran Abu Nawas Ini sih Bukan seperti yang Aku bayangkan Ucapnya Dengan wajah polos Abu Nawas pun menjawab Tapi Paduka Yang Mulia Hamba ini kan membangun Seribu candi Sesuai dengan Permintaan Paduka Dan dengan ukuran Yang kecil ini Candi-candi ini Bisa ditempatkan Di seluruh sudut istana Menambah Keindahan Setiap tempat Dan Raja Harun al-Rashid pun Tak jadi marah Setelah mendengar Jawaban Cerdik Abu Nawas Terlepas Apakah cerita ini Adalah cerita fiksi Atau kenyataan Karena hikmah Adalah barang hilang Seorang muslim Dimana ia menemukannya Maka ia berhak Mengambilnya Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan Terlintah Kepada kita semua Amin Ya Rabbul Alamin Digisahkan Suatu ketika Abu Nawas Sedang memberikan Nasihat kepada Murid-muridnya Tentang bahayanya Perempuan dan laki-laki Berduaan Yang bukan Mukhrimnya Karena itu Bisa menimbulkan Perbuatan maksiat Sebab Manakala Perempuan dan laki-laki Berduaan Pihak ketiganya Adalah setan Kalian Taukan Siapa itu setan Tanya Abu Nawas Tau Tuan Guru Setan itu Adalah musuh manusia Jawab Murid-muridnya Kemudian salah satu Murid-muridnya Bertanya Tuan Guru Apakah kita boleh Mengukul setan Biarkan musuh manusia Dengan tersenyum Abu Nawas Menjawab Oh ya boleh Kalian itu Boleh mengukul setan Bila perlu Pakai tongkat kayu Biar kapok itu setan Jawab Abu Nawas Tidak berapa lama Kemudian Abu Nawas Kedatangan tamu Seorang wanita Dan seorang laki-laki Abu Nawas pun Mengajaknya masuk Untuk duduk di ruang tamu Ternyata Kedua tamu tersebut Adalah sepasang Kekasih Yang akan Melangsungkan Pernikahan Dan tujuan mereka Datang itu Untuk meminta Abu Nawas Supaya hadir Di acara Pernikahannya Mereka meminta Agar Abu Nawas Yang memimpin Doa Di pernikahannya Oh Baiklah Kapan Rencana Pernikahan Kalian Tanya Abu Nawas Rencananya Besok lusa Tuan Abu Jawab mereka Ketika mereka Sedang serius Membicarakan Rencananya Tiba-tiba Beberapa Anak murid Datang Dan menyerang Abu Nawas Mereka Memukulnya Berkali-kali Dengan menggunakan Tokat kayu Wih Apa-apaan Kalian Tanya Abu Nawas Semberi Menahan Rasa sakit Kami sudah Memukul Setan Tuan Guru Jawab Muridnya Serempat Memukul Setan Apa maksud Kalian Tanya Abu Nawas Keheranan Loh Bukankah Tadi Tuan Guru Bilang Bila ada Seorang wanita Dan laki-laki Berduaan Maka Pihak ketiganya Adalah Setan Tuan Guru Juga Bilangkan Katanya Kami boleh Memukul Setan Kalau perlu Pakai Tokat Kayu Biar Kapok Ujar Salah Satu Muridnya Seketika Abu Nawas Menempuk Cidat Dan Berkata Haduh Kalian Pikir Aku Ini Setan Bukan Begitu Maksud Saya Tutur Abu Nawas Yang Tengah Menahan Rasa Sakitnya Terlepas Apakah Cerita Ini Adalah Cerita Fiksi Atau Kenyataan Karena Hikmah Adalah Barang Hilang Seorang Muslim Dimana Ia Menemukannya Maka Ia Berhak Mengambilnya Dan Seperti Biasa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh